Hai Assalamualaikum, nama aku Yasmin, umurku 11 tahun, aku dari kelas 6 Erdogan, Sekolah Alam Indonesia Cipedak. Hari ini aku akan mempraktekan cara membuat pasta sehat untuk anak berkebutuhan khusus, untuk tugas akhir di kelas 6. Mengapa aku memilih topik ini? Karena pertama hobiku memasak, yang kedua aku ingin mengetahui jenis pasta apa yang sehat untuk anak berkebutuhan khusus. Oke, mari kita mulai. Step pertama, masukkan 100 gram tepung gluten free ke dalam sebuah wadah. Lalu campurkan dengan senjum pot garam, dan aduk menggunakan garko sampai merata. Lalu buat seperti bendungan gitu. Lalu masukkan tepung satu. Telur. Telur. Lalu aduk menggunakan garko. Lalu jika sudah merasa sedikit aman untuk dipegang, bersihkan garpunya, lalu uleni menggunakan tangan. Jika merasa terlalu encer, bisa ditambahkan tepung. Lalu tetap uleni sampai kalis, sampai semuanya merata. Kira, jika adonannya sudah kalis, akan menjadi seperti ini. Tidak terlalu lembek, dan juga tidak terlalu kering. Lalu singkir perwadahnya, dan bagi adonan menjadi 4 atau 3 bagian. Lalu ambil satu bagian, dan taburi permukaan dengan tepung yang sedikit banyak, agar banyak, agar tidak menempel. Dan juga pada laling pinnya. Lalu gilas sampai sedikit tipis. Gilasnya harus hati-hati ya, karena ini dia tidak merekat, jadi harus pelan-pelan. Jika merasa harus ditambahkan tepung lagi, bisa sedikit demi sedikit. Ini dia, ini contoh yang tidak merekat satu sama lain. Karena fungsi tepung gluten itu adalah untuk merekatkan adonan satu sama lain. Jika tidak memakai tepung gluten, adonan akan menjadi tidak merekat dan menjadi berantakan dan sedikit hancur. Sekarang, ini sudah cukup tipis, lalu kita akan taburi dengan tepung sedikit lagi. Lalu, cetak adonan dengan cetakan hewan atau sesuai selera. Tanda-tanda adonannya sudah pas adalah jika adonannya dilepas di cetak, adonan tidak kembali menempel dan cepat dicapot. Nah, seperti ini. Lalu, dengan hati-hati dan pelan-pelan, kita cabut yang sudah kita cetak. Nah, ini dia, hasilnya seperti ini. Tetapkan di wadah. Nah, setelah seperti ini, lakukan step yang sama dengan adonan yang sisa, sampai adonannya habis. Panaskan air hingga mendidih. Nah, airnya sudah mendidih nih. Sekarang, kita masukkan adonan yang sudah kita bentuk tadi. Uh, pelan-pelan ya. Dan tunggu selama beberapa menit, hingga teksturnya lembut dan kenyal. Jadi, dicobain satu-satu gitu. Jika sudah terasa kenyal dan lembut, tiriskan. Kira-kira kita panaskan, kita rebus pastanya sekitar 5-7 menit. Setelah itu, jika sudah mengambang kita coba kita coba untuk memastikan bahwa teksturnya sudah lembut dan kenyal kalau sudah matikan kompor sudah kita tiriskan di air dingin lalu tinggalkan diamkan selama sekitar 1-3 menit sementara menunggu ini ditiriskan kita akan membuat sausnya saus tomat dan dorin ini bahan-bahan untuk membuat saus tomat pertama ada tomat tomat merah usahakan yang merah agar menghasilkan warna yang lebih cerah kedua daun seladri ini hanya untuk hiasan dan sebagai tambahan warna hijau-hijauan gitu terus ada bawang bombay garam, gula, merica, dan oregano secukupnya saja untuk perasa dan yang terakhir dan yang terakhir ada fillet dori kenapa aku memilih ikan dori karena teksturnya lebih lembut dan gampang dimasak kalau aku memilih ikan tuna tekstur tuna sedikit lebih keras daripada ikan dori nah, kalau meatball itu lebih banyak prosesnya jadi, step yang pertama kita akan merebus tomatnya oh ya, sebelum tomatnya direbus kita akan memotong ujung tomatnya agar nanti setelah tomatnya direbus dikupasnya agar akan menjadi lebih gampang saat memotong ikan gunakan juga pisau khusus untuk memotong ikan karena ujungnya lebih tajam dan gampang untuk memotong ikan pertama, bagai menjadi dua bagian dan singkirkan satu bagiannya kedua, potong lagi menjadi dua bagian sudah matang angkat tomat dan tiriskan setelah itu, ambil satu persatu tomatnya lalu kupas hati-hati ya, ini panas setelah dikupas, dipotong kecil-kecil agar di blendernya lebih gampang setelah itu, masukkan ke dalam blender setelah dipotong kita blender oke, jika sudah halus kita saring cara menyaringnya agar tidak membazir dan menghasilkan banyak air dipotong sambil ditekan jadi, pertama masukkan minyak minyak secukupnya mungkin sekitar dua sendok makan tunggu panas tunggu hingga panas lalu masukkan bawang bombay masukkan bawang bombay lalu aduk-aduk hingga hingga harum baunya saya pakai api sedang ya karena kalau memakai api yang besar nanti cepat gosong baunya udah udah harum nih udah keluar sekarang dan bawang bombay sudah terlihat lemas sekarang kita masukkan ikan dorian tadi sudah kita potong-potong dan pemis lagi hingga kira-kira setengah matang dorinya sudah sedikit keputihan dan sudah terlihat setengah matang dan sudah melengkung-melengkung setelah itu kita masukkan tomat yang sudah kita blender tadi lalu masukkan bombay bombay yang tadi aduk sampai merata satu sendok teh tepung sago dicampur dengan air secukupnya agar nanti tidak ada gumpalan-gumpalan lalu aduk sampai merata jika sudah merata kita masukkan ke dalam saus yang ini pelan-pelan sambil diaduk jika terlalu kenyal kental bisa dimasukkan air sedikit demi sedikit ini ini adalah pasta yang tadi kita masak setelah itu kita tuang sedikit sedikit demi sedikit sesuai selera ke atas pasta secukupnya lalu kita tambahkan garnish dengan menambahkan daun suede lalu tambahkan bubuk oregano di atasnya alhamdulillah nih guys sudah selesai bikin pastanya nah sekarang aku mau makan nah ini deh tampilannya aku ngasih oregano tadi agak kebanyakan nah kalian bisa ngasih garnishnya hiasannya sesuai masing-masing baunya enak nih aku lapar banget nah karena aku suka pedas aku tambahin saus sambal ya tapi jangan berlutup gimana enak nih kalian jangan lupa subscribe like dan komen ya di channel mamaku ntar aku bikin lagi insyaallah tarian masaknya assalamualaikum bye yakin ya ya ketama dong ketama dong ya 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 Terima kasih telah menonton!